Intro Review spesifikasi Suzuki Bandit Mesin gahar bukan lawan sepadan Fiction dan CB150R Halo Sobat, kali ini kita akan bahas motor Suzuki Bandit 150 Seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya, klik tombol subscribe channel Mas Eza Yuki Agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya Dalam keluarga GSX-150, Suzuki menghadirkan 3 model Yaitu GSX-R150, GSX-S150, dan GSX-150 Bandit Bila dibandingkan kedua saudaranya, Suzuki Bandit kalah nama dan kurang terkenal Padahal secara spesifikasi, Suzuki Bandit punya mesin dan beberapa poin Yang membuatnya lebih unggul dari motor lagi sejenis Memang sih penampilannya tampak aneh karena banyak kemiripan dengan Satria F-150 Injects Bahkan tidak salah juga kalau menyebut Bila Bandit ini versi motor Nextport dari Satria Sebab desain batok lampu dan lampu belakangnya sama persis dengan milik semotor bebek underpond Suzuki menjadikan Bandit sebagai motor yang diarahkan kepada konsep Born Back For All Tujuannya adalah agar pengendara bisa mengandalkan GSX-150 Bandit sebagai kendaraan harian Dan juga sebagai sarana melakukan hobi perjalanan touring maupun travelling Bandit didesain mengejar sisi kenyamanan untuk pemakaian sehari-hari Itulah mengapa design jobnya beda sendiri, menyatu antara pengendara dan penumpang Untuk keluarga GSX lainnya mengadopsi design job speed Atau terpisah untuk mengejar gaya sporty Kelabian lain yang juga dimiliki oleh GSX-150 Bandit Seperti popot yang ringan, posisi duduk yang nyaman bagi pengendara maupun pembonceng Dalam ulasan kali ini, terlebih dahulu kita bahas spesifikasi yang diusung oleh Suzuki Bandit ini Dalam jajaran motor sport 150cc di Indonesia GSX-series punya mesin paling jumawa soal tenaga Sekalipun Bandit mengisi lini terbawa keluarga GSX Tapi naik baik ini, pakai musim yang sama seperti GSX-R150 Spesifikasi mesin Suzuki GSX-R150 Bandit Mesin 147,3 cc DOHC Tenaga puncak 18,9 HP pada 10.500 RPM Tersi maksimum 14,0 Nm pada 9.000 RPM Konfigurasi broke x-stroke Silindernya 62,0 x 48,8 mm overpour Motor ini memiliki kemampuan meraung di RPM menengah ke atas karena nafas mesinnya lebih panjang Dengan demikian, motor ini sangat pas untuk kebutuhan touring Bila digunakan untuk riding harian di perkotaan, Bandit terkesan dudutan saat dipakai kecepatan rendah Ketika perjalanan jauh, performa mesin GSX-R150 Bandit akan lebih enak digeber Karena konsepnya motor serba guna untuk harian, maka GSX-R150 Bandit punya kickstarter Tidak seperti GSX-R150 yang mengandalkan starter elektrik Posisi berkendara juga lebih tegak Cukup berbeda dengan dua GSX lain yang merunduk karena posisi serta bergaya under yoke Untuk berkendara dalam waktu lama, tangan dan bundak tidak lekas pegal Dimensi GSX-R150 Bandit Motor ini memiliki dimensi yang sangat kompak Yaitu 2000 x 745 x 1035 mm Tinggi jok GSX-R150 Bandit 750 mm Jarak pijak 150 mm dan berat kosong 135 kg Dengan jok lebih rendah dari GSX-R150, Bandit cocok buat orang dengan tinggi rata-rata Jok belakangnya juga lebih landai 8 cm sehingga membuat pembonceng lebih nyaman Secara desain, motor ini lebih mengedepankan utilitas daripada stelnya Untuk pengendara, posisi tetang lebih tinggi tapi pijakan kaki masih tetap bergaya sport yang sedikit mundur ke belakang Kemudian, posisi pijakan kaki pembonceng di Bandit dibuat lebih rendah 3 cm dari GSX-R150 Posisi ini membuat berat badan penumpang belakang tidak bertumbuh ke depan Bicara soal performa, Suzuki termasuk jagoan merancang motor dengan mesin gahar Tenaganya lebih besar dari merek lain, cukup menggoda pecinta kecepatan Tetapi sayangnya Suzuki kerap dicibir soal desain motornya yang tidak sesuai selera kebanyakan pemotor Narasi dikutip dari Karmudi Indonesia Oke sekian pembahasan video kali ini Apabila ada kesalahan mohon maaf and see you next video Bye bye Terima kasih telah menonton!